Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam kampus Korner Uptikom siap perkuat masyarakat digital melalui inovasi industri kreatif Kami juga mengundang Anda Pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 02435 69 73 kali Pak Afandi ini saya dengar targetnya 350 peserta kemudian tembus 450 peserta Berarti sudah over target dan ini masih dibuka pendaftarnya sampai sekarang Ya memang awalnya kami menargetkan sekitar 350 peserta Tetapi kami juga harus menyadari bahwa jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki program studi komputasi Itu ada sekitar 800 lebih So bisa dibayangkan kalau satu universitas ngirim dua delegasi berarti ada seribu sekian So akhirnya kemarin sepakat dengan Panitia Pusat bahwa kami harus tetap membuka kesempatan kepada teman-teman kami yang Antusias untuk datang terutama untuk wilayah Indonesia Tengah dan Timur Karena partisipasi mereka juga cukup tinggi juga Sementara kemarin ada case di Papua yang internet sempat down sehingga proses registrasi mereka agak melambat Tapi tidak mempengaruhi semangat mereka untuk tetap hadir ya Mereka niat untuk membayar dengan berbagai cara Walaupun misalnya depan kita membayar YVA Sementara mereka bilang bahwa koneksi internet tidak bisa jalan di sana Oke lah kami siapkan juga skenario pembayaran on the spot Datang aja dulu nanti pembayarannya di sini Sudah dipermudah Ya kita welcome banget pokoknya Baik, kalau kita melihat ini antusiasme peserta begitu besar ya Nah ini sebenarnya apa yang membuat antusiasme ini begitu besar? Apakah hanya karena Udinus ini sepertinya menjadi barometer ya untuk ilmu komputer ini atau adakah hal lain? Saya pikir banyak hal ya Terutamanya adalah karena topik di dalam agenda acara kami Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Mami Kami punya klinik dan workshop Nah kliniknya itu kebetulan topik-topik klinik yang lagi booming sekarang ini Misalnya saja kita ada dua topik utama yang lagi rame peminatnya Yakni akreditasi dan kurikulum Ya sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini per bulan dua bulan yang lalu Pemerintah sudah tidak lagi menggunakan standar akreditasi versi 3 Jadi sekarang menggunakan akreditasi versi 4 Kita nyebutnya sebagai APS 4.0 Nah pelaksanaan akreditasi 4.0 ini sekarang masih agak sedikit abu-abu Artinya cuma beberapa program itu saja yang punya experience untuk menghadap akreditasi dengan versi 4.0 Karena banyak yang tidak paham Sementara proses akreditasi berikutnya nanti sudah menggunakan standar yang baru Maka tentunya klinik ini bisa menjadi solusi bagi mereka yang akan melakukan reagritasi di bulan-bulan depan ini Itu yang utama Kemudian isu mengenai kurikulum KPT atau kurikulum perguruan tinggi pun sekarang juga harus sesuai dengan standar KKNI Jadi hal ini pun walaupun sudah lama isunya tetapi implementasi di proses pembelajaran itu bukan hal yang mudah juga Sehingga workshop ataupun klinik yang mengangkat topik terkait dengan kurikulum ini masih banyak diminati Dan mungkin yang terakhir ini yang mungkin bisa dipakai sebagai trigger juga Yang kita undang itu ternyata kebanyakan dari mereka adalah alumni dari Udinus yang sudah merata kemana-mana Kebetulan kebanyakan dari mereka itu sudah menjadi pejabat struktural di perguruan tinggi masing-masing Utamanya dari Paskasarjana Jadi banyak sekali tim-tim dari Universitas di Guruntalo, di Palu, di Kendari, di Banjarmasin itu kebanyakan alumni kita semuanya Sehingga tinggal kita senggol, nanti kita buatkan acara reuni barengan, mereka mau datang semuanya Hashtag reunian Nah ini pesertanya sendiri, ini siapa saja sih Pak Fandi? Apakah hanya pejabat di Universitas ataukah boleh mahasiswa ataukah siapa? Nah, konteks peserta sebenarnya mengikuti dengan APTICOM sendiri Sebenarnya yang diundang adalah member dari asosiasi pendidikan tinggi Nah, asosiasi pendidikan tinggi ini tidak hanya dikukung pada kelembagaannya senda Tetapi bisa juga profesional Jadi mereka-mereka yang aktif di industri, tidak ada afiliasi dengan akademisi Itu pun juga diberi kesempatan untuk menjadi anggota APTICOM Sehingga di pendaftaran kami, kami membuka seluas-luasnya Jadi mulai akademisi, kemudian dari pihak manajemen kampus itu sendiri Dari rektor, kemudian pejabat struktural mereka, dosen, dan pegiat atau antusias di bidang IT Tidak ada mahasiswa berarti? Mahasiswa ada sesi acara semnastik dan ICIC Itu digunakan sebagai ajang juga untuk mereka mempublis hasil karya mereka Ya, karena bagaimanapun mahasiswa tetap harus dibelikan ruang di sini Ya, karena yang kita diskusikan nanti adalah nasib mereka Ya, betul Jadi mereka juga harus hadir di situ Ya, ada space buat mereka di acara, dua sesi acara Baik, ini tadi Pak Afandi sampaikan bahwa yang hadir ini bisa dari profesional Berarti mereka yang bergerak di bidang bisnis digital juga bisa hadir di sini Betul Prosentasenya berapa banyak? Antara yang profesional, akademisi? Ya, tentunya kita lebih fokus di akademisi Tetapi ruang untuk industri itu bagi kami terbuka lebar Memang tidak semua pihak industri bisa mendapatkan slot untuk bisa memaparkan produk mereka Yang mungkin bisa kita gunakan dalam proses Tridharma Tetapi, sebagai catatan saja misalnya ada dari Telkom Bahkan dari Grab, itu menjadi sponsor utama kami Kemudian dari beberapa perusahaan ternama di Ibu Kota Juga dibawa ke Udinus besok itu oleh tim panitia dari Apikong Pusat Jadi memang secara umum, kalau persentasenya mungkin ada sekitar hampir 25% dari slot acara diisi oleh industri Kemudian sisanya kita bagi untuk akademisi maupun untuk government Oke, baik Nah, untuk temanya sendiri? Temanya kita masih sama, seperti tadi yang disampaikan Kita mencoba untuk mendorong Itu tema secara global ya? Ya, global Jadi mendorong masyarakat ekonomi digital melalui inovasi industri kreatif Ya, mau tidak mau sekarang kita harus menghadapi revolusi industri yang 4.0 Yang benar-benar merubah tatanan proses bisnis di industri maupun di akademisi Ya, itu yang menjadi poin utama kami Ya, Bumami, untuk saya lebih ke acaranya ya, kalau ke Bumami ya Nah ini, kalau acaranya kan dibuka tanggal 23 Untuk pembukaannya sendiri rangkaiannya seperti apa? Ya, kalau di tanggal 23 itu, tanggal 23 itu seminar internasional ini Jadi tidak ada acara ceremonial pembukaan, langsung masuk ke seminar begitu? Tidak, ada pembukaan dan di sini pembukaannya nanti ada seperti biasa Ceremonial seperti biasa Kemudian ada keynote speaker yang tadi disampaikan Pak Avandi Bahwa keynote speaker ini kita bagi 3 sesi Jadi, setelah satu naik sebagai pembicara kemudian nanti masuk ke parallel session supaya tidak boring tadi Kemudian dilanjutkan lagi keynote speaker lagi kemudian parallel session Kalau parallel session itu lokasinya di Udinus juga Di masing-masing kelas ya? Betul, masing-masing kelas Jadi bolak-balik, bolak-balik gitu ya? Iya, dan memang sudah dibagi dengan baik supaya tidak keluar dari tempat acara Kemudian untuk tanggal, dilanjutkan, sebenarnya sih acaranya sampai sore Kemudian dilanjutkan tanggal 24 itu juga ada satu keynote speaker lagi Dan juga parallel session Kemudian baru penutupan dan pengumuman best paper Dan rencananya Presiden Jokowi ini hadir di tanggal berapa? Tanggal 24 Ini untuk ICIC itu soft openingnya Nanti grand openingnya di tanggal 24 Dan grand openingnya dimulai sekitar jam 12 siang Baik, nanti akan saya kulik lagi untuk acaranya Tapi kita harus break dulu Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Kampus Corner Kami akan segera kembali Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!